Hai guys, welcome back to Miracles channel Sebelumnya gue mau ucapin selamat buat kalian yang lulus di SBM PTN 2021 Yang gak lulus, it's okay Pengumuman SBM PTN bukan akhir dari segalanya Masih banyak jalan menuju Roma Tapi ngapain lo ke Roma ya gak? Bicanda, masih banyak jalan menuju tujuan hidup lo Oke, kali ini gue mau bahas sesuatu yang gak kalah penting Berhubung sekarang tuh masih pandemi COVID-19 Apalagi khususnya di Jabodetabek Kasusnya makin melonjak nih trennya Gue yakin banyak dari kalian yang udah kepengen banget nih Sekolah offline terutama buat mabak-mabak Yang belum pernah ngerasain nginjek kampusnya sendiri ya kan Tapi ya we can do nothing untuk merubah pandemi Jadi gak pandemi in one second kan Yang bisa kita lakukan adalah Membuat diri kita lebih nyaman dalam belajar online gitu So langsung aja di video kali ini Gue bakalan bahas 3 aksesoris laptop yang bisa lo pake Untuk meningkatkan tingkat kenyamanan atau semangat lo Dalam menjalani sekolah ataupun belajar online Langsung aja yang pertama Yang pertama adalah ring light dan perangkat standnya Kayaknya ini adalah barang wajib setelah laptop Yang dimiliki semua orang di masa pandemi Ya gimana enggak ring light ini berjasa banget Bikin muka lo glowing pas lagi meeting ya gak sih Gak deng ya itu salah satunya tapi ring light ini kepake banget Kalo pencahayaan di meja belajar lo kurang Nah kalo gue pake ring light tujuannya ada dua Pertama biar gak burik-burik amat pas lagi meeting Apalagi kalo malem kan gelap tuh gak ada matahari Yang kedua sebagai pengganti lampu belajar Nah biasanya ring light ini dijual bersama dengan stand HP Gue gak tau namanya pemegang HP Itulah pokoknya Jadi lo bisa pake buat tiktokan juga Zaman sekarang siapa sih yang gak bikin tiktok gitu Jadi cakep deh Yang kedua headphone Aksesoris kedua ini juga berjasa banget Dalam meningkatkan kenyamanan lo Dalam menjalani sekolah online ataupun WFH Ada kalanya kan pas lo lagi meeting gitu Atau lagi kuliah Rumah lo berisik adik lo rewel Atau tetangga lo ada yang ngetok-netok palu gitu Biar gak ganggu konsentrasi Lo bisa pake headphone Kalo earphone mungkin gak terlalu meredam suara dari luar Tapi kalo lo pake headphone Noise dari lingkungan itu bisa diminimalisir Jadi lo bisa lebih fokus dengan suara yang lo denger di headphone Nah kalo gue pake headphone biasanya pas lagi belajar Sambil dengerin musik instrumental Pas lagi senggang gue pake tuh headphone Buat nonton video konser BTS di Youtube Karena gue gak bisa nonton konsernya langsung Jadi yaudah gue nonton live konser di Youtube Sedih ya Tapi ya gitu lah Yang ketiga adalah speaker Nah ini adalah opsi yang bisa lo pake ketika lo gak suka kupingnya dibekap Misalnya lo orangnya pengapan dan gampang keringetan gitu ya Kalo pake headphone tuh kayak Hmm ada yang Hmm ada yang Jadi lo bisa pake speaker Dan pernah gak sih guru lo ngasih link video gitu kan Yang wajib lo tonton Nah ini ada video yang harus kalian tonton Tapi suara videonya tuh kecil banget Even lo udah maksimalin volume laptop lo Tapi belum kerasa maksimal Nah lo bisa pake speaker Untuk lebih jelas lagi nih suaranya Saran gue Jangan terlalu gede speakernya Jadi nanti kayak mau kondangan gitu Jadi lo beli aja yang kecil Artinya ya bisa lo pindah-pindahin Misalkan lo mau belajar di teras rumah Atau lo mau belajar di kamar Nah lo bisa bawa speaker lo dengan mudah Mereknya bebas Kalo gue sekarang pake GBL Go Karena dimensinya kecil BTW ini gak di endorse ya Jadi gak makan banyak space Terus dia harganya murah Cuman 100 ribuan Tapi kualitasnya terjamin Nah di waktu senggang Lo juga bisa pake speaker ini Untuk nobar film sama keluarga Atau sama adek-adek lo misalnya Lumayan kan buat weekend Daripada keluar-keluar kemong Abisin uang Mending lo nobar di rumah Oke tadi kan gue udah bahas Aksesoris laptop Gak afdol dong Kalo gue gak bahas laptopnya sekalian Berhubung juga banyak yang DM gue Kak tolong rekomendasiin laptop Buat pelajar yang affordable Kayaknya mabak-mabak Pada mau beli laptop baru sih Well kalo lo mintanya yang affordable Dan aksesnya gampang gitu ya I will recommend you Buat beli laptop OSnya Windows Nah gue ada rekomendasi ke kalian Ini Acer Swift 1 Bentar gue ambil dulu laptopnya Nah ini dia laptop Acer Swift 1 Laptop ini sangat terjangkau Dan kualitasnya juga gak abal-abal BTM ini ringan banget guys Tuh Menurut gue ini cocok banget sih Buat pelajar atau mahasiswa ya To be honest Awalnya gue kira laptop ini berat Tapi ternyata enggak Dimensinya tuh ringkas banget Beratnya cuma 1,3 kg Dengan tebal 14,95 mm Nah buat baterainya Dia bisa bertahan sampai 15 jam Jadi lo gak perlu panik Dikit-dikit nyari casan Ataupun colokan gitu Ketika lo bad Lo tenang aja Karena dia punya fitur fast charging Yang memungkinkan lo untuk Ngecas baterai cuma 30 menit Tapi bisa dipake selama 4 jam Kemudian dia ditenagai oleh Prosesor Intel Pentium Silver Dengan kecepatan mencapai 3,3 GHz Intel Pentium ini Kenceng banget guys Yang bikin tugas sehari-hari lo Bisa selesai lebih cepet Sehingga lo bisa menghemat waktu Nah gue tau kalian Angkatan corona Pasti sering punya masalah Dengan wifi atau internet kan Salah satu faktornya adalah Ketika seluruh isi rumah lo Gak seluruh juga sih Banyak orang yang di rumah lo Pake internet Akhirnya wifi lo jadi ngader Tenang aja guys Karena dia punya fitur gigabat Wifi 6 Yaitu kalian bisa lebih cepet lagi Dalam mendownload file-file Untuk keperluan sekolah Ataupun kuliah Layarnya memiliki luas 14 inch Dengan bezel yang tipis Jadi keliatan elegan Resolusinya udah full HD ya Dengan Acer Exa Color Dan Blue Light Shield Yang bikin mata gak gampang lelah Walaupun lama menggunakan laptop Selain itu Grafiknya udah nyaman banget Buat nonton Netflix Atau Youtube Jadi cakep pokoknya By the way Selain bisa digunakan untuk belajar Laptop Acer Swift 1 ini Juga bisa lo gunakan untuk main game Mainnya di waktu senggang loh Nanti kamu dimarahin mama Ini FPS-nya itu bagus Bahkan mencapai 22% lebih tinggi Daripada generasi sebelumnya Nah berikut adalah spesifikasinya Untuk harganya Seperti yang udah gue sampaikan tadi Dia cukup affordable Di harga 6 jutaan Menurut gue Dengan fitur yang semewah ini Dengan prosesor yang cakep Dan grafis yang oke Ini worth to buy Oke guys Itu tadi rekomendasi Aksesoris laptop Dan laptopnya Untuk sekolah Ataupun kuliah online Apa aksesoris favorit lo? Dan kalau lo punya rekomendasi Aksesoris lainnya Coba tulis di kolom komentar ya Oke Moral story of this video adalah Mulai dari hari ini Coba kita kurang-kurangin ngeluh Karena sekolah masih online Kalau kita ngeluh Dan bersumut-sumut Itu yang membuat mood kita Jadi gak baik Mendingan kita berusaha Untuk meningkatin mood kita Supaya lebih semangat Dan lebih nyaman Dalam menjalani Belajar online Oke Jangan lupa follow social media gue Merekausi tompul See you guys on my next video Bye Bye